Saudara penyebaran COVID-19 belum berhenti dan sudah diklaim sebagai pandemi oleh World Health Organization. Apa yang sudah negara lain lakukan untuk memberantas penyebaran virus ini? Bergabung lalu sambungan Skype dengan Awis Merani, warga negara Indonesia di Vienna, Australia. Mbak Awis, apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan Australia sampai saat ini? Lalu kemudian sektor apa yang paling terdampak? Ya jadi sejauh ini sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Salah satunya ini yang sudah banyak juga dilakukan di negara lainnya itu pembatasan aktivitas sosial. Nah ini artinya warga atau penduduk ini boleh keluar atau melakukan kegiatan di luar rumah hanya atas tiga alasan. Nah tiga alasan ini adalah untuk bekerja dan untuk membeli makanan atau obat-obatan dan juga untuk membantu penduduk lain yang masuk dalam kelompok rentan seperti lansia seperti itu. Dan juga ada pembatasan akses ke luar masuk dari negara Austria. Jadi ini bukan lockdown secara total tapi untuk akses masuk ini sudah ada beberapa restriksi misalnya penerbangan dari sejumlah negara yang dianggap berisiko tinggi seperti Spanyol, Italia, Perancis, Swiss, Iran, dan Korea Selatan itu beberapa contohnya. Dan dari perbatasan juga dari jalur darat itu ada restriksi dari Jerman dan Italia bahwa semua yang ingin masuk ke Austria ini harus menunjukkan bukti kesehatan ya, surat kesehatan yang umurnya itu tidak lebih tua dari 4 hari. Jadi tidak semua orang boleh asal masuk begitu saja kecuali pekerja kargo dan juga pekerja kesehatan ya tentunya. Dan hal ini sudah dilakukan sejak 16 Maret lalu saat ini juga mulai diketatkan dengan beberapa kebijakan misalkan sekarang orang-orang ini sudah tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5 orang. Kemudian harus berjarak 1 meter kalau kita berada di luar dan berpapasan dengan orang lain, mengantri di toko dan sekarang kalau kita berbelanja ke pertokohan pun itu sudah harus pakai masker. Nah dengan adanya pembatasan ini tentunya banyak petali, perkantoran, dan juga pertokohan serta bisnis yang harus tutup. Artinya yang buka ini hanya yang vital dan menjual hal-hal yang basic seperti itu seperti menjual makanan, obat-obatan, apotek ya, dan juga pembensin ataupun bank dan juga kantor pos seperti itu. Oke banyak toko-toko yang sudah tutup kecuali toko-toko yang memang cukup vital gitu ya Mbak Awis. Namun kemudian apakah ada simulus yang diberikan pemerintah untuk penanganan COVID-19? Iya tentunya ya karena tentunya banyak bisnis yang sekarang terpaksa membiarkan pegawainya tidak bekerja begitu tetapi tetap harus membayar gajinya kan karena mereka tidak dipecat seperti itu. Jadi ini ada simulus untuk perusahaan yang tetap harus membayar gajinya. Kalau tidak salah ini terakhir saya baca ini paket dananya yang sudah disiapkan itu sebesar 38 miliar euro yang ini akan dialokasikan untuk berbagai hal baik itu dana darurat, kemudian jaminan kredit, dan juga penundaan pembayaran pajak ini sangat penting ya karena banyak bisnis yang pasti rugi atau tidak mendapatkan keuntungan seperti biasanya. Jadi ini ada penundaan pembayaran pajak dan juga pengurangan pajak untuk sebagian bisnis yang masuk kategori yang bisa dikurangi kewajiban pajaknya seperti itu. Dan yang menarik di sini pemerintah juga menyiapkan dana untuk membayar kebutuhan sehari-hari bagi pegawai freelance misalnya. Kemudian untuk pegawai mikro yang pegawainya kurang dari 10 orang dan juga usaha-usaha milik keluarga. Jadi usaha-usaha yang sangat kecil ini mereka kan tidak punya pendapatan saat ini. Jadi akan diberi bantuan jika mereka mendasarkan diri dan masuk kriteria yang sudah ditentukan akan bisa mendapatkan hingga 6.000 euro dalam jangka waktu 3 bulan. Nanti akan dilihat lagi kondisinya apakah masih berlaku atau tidak jika krisis corona ini masih terus berlanjut. Dan juga selain bantuan dana atau uang seperti itu ada juga bantuan-bantuan yang bentuknya kemudahan. Jadi misalkan pegawai yang saat ini tidak bekerja karena sektor pekerjaannya bukan sektor yang vital bukan sektor pangan misalnya akan dibantu untuk bisa bekerja sementara di sektor pangan. Jadi ini ada jalurnya untuk mempermudah mereka untuk bekerja sementara di sektor pangan dan kemudian nanti kalau krisis corona sudah selesai maka mereka bisa kembali lagi ke pekerjaan sebelumnya. Dan juga ada bantuan untuk membuat platform digital untuk bisnis usaha kecil dan menengah yang tidak punya platform digital sebelumnya. Mereka bisa diberikan bantuan membentuk platform digital secara gratis supaya mereka bisa terus beroperasi seperti ini. Oke lantas Mbak Awis apakah Anda sebagai warga di sana? Apakah Anda merasa kebijakan di sana cukup efektif? Kalau saya pribadi saya merasakan kalau dalam keseharian saya sih saya merasa dengan segala kebijakan ini saya merasa cukup aman ya. Baik itu secara kesehatan karena saya melihat masyarakatnya juga menaapi sangat tertib sekali ya menaapi kebijakan untuk social distancing dan physical distancingnya. Dan juga merasa aman terkait secara kebutuhan karena kalau saya tetap harus pergi ke toko misalkan atau ke apotek atau membeli kebutuhan anak saya misalkan itu tidak ada kelangkaan sama sekali. Tidak ada yang sulit dicari barang-barang yang saya biasa butuhkan dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan seperti itu. Jadi saya sebagai konsumen itu merasa aman lah dengan kondisi sejauh ini dan saya rasa ini semua berhasil sejauh ini juga karena partisipasi masyarakatnya yang mengikuti betul imbawan pemerintah. Terima kasih Mbak Awis semoga Indonesia juga bisa mengadopsi kebijakan tersebut tidak ada kelangkaan bahan pokok tadi ada sudah menyatakan demikian dan kami cukup lega mendengarkan hal tersebut dan semoga pemerintah juga mendengarkan program kompas bisnis hari ini. Harapan kami Mbak Awis dan keluarga juga sehat selalu. Terima kasih atas laporannya dari Sanda.